Intro Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku Kiara Leswara Dan hari ini aku mau mencoba Merecreate makeup pelamaran aku kemarin Nah memang itu bukanlah tugas yang mudah Dan suatu tantangan yang aku Pilih sendiri dalam kehidupan ini Jujurnya waktu aku dimakeupin sama Kak Ocha Waktu itu aku tuh kayak agak semi-semi Nervous kan, karena kayak yaudah mau acara Dan aku emang tipe orang yang lumayan panikan Yaudah aku ngobrol aja nyantai Dan aku gak terlalu kayak merating banget gitu loh Kayak apa produknya dan gimana gitu Yang pasti emang tangannya udah lihai banget ya Kak Ocha Jadi apa yang kalian akan liat disini Itu adalah recreate versi aku Pake produk yang aku punya Kenapa aku mau recreate? Karena aku buka question box di IG Dan banyak banget yang nanya kayak Kak recreate engagement makeup kemarin boleh enggak? Pokoknya paling banyak tuh si engagement makeup ini Jadi tanpa berlama-lama dan tanpa basa-basi Kita akan coba ya Aku akan mulai dengan skincare aku Kalian bisa pake skin frappe yang biasa kalian pake Aku mau pake moisturizer ini This is Labore Barody 5 Cream You can also use embryo least Kalo misalnya kalian punya Itu juga amazing Buat dibawah makeup Karena hari ini aku lagi agak merah-merah Karena tadi ada yang iseng megang-megang Mencet-mencet komedo di hidung Jangan ditiru, kok pake sih Labore? Tunggu meresap sebentar ya guys Nah ini udah agak meresap Aku mau pake primer MOP Aku tuh kalo misalnya acaranya yang kayak formal Atau acara penting yang butuh makeup yang stay on Gitu biasanya aku suka pake si MOP ini Supaya makeup aku lebih smooth dan tidak mudah longsor ya Karena dia emang tipe primer yang grip Jadi kalian tuh jangan kaget kalo nanti ada kayak rasa lengket-lengketnya dibuka kalian Karena memang dia bekerja seperti lem gitu Buat makeup kalian Dan aku tuh pertama mau color correcting dulu Aku mau pake ini Ini adalah LT Pro yang smooth character yellow orange Kalian bisa juga pake misalnya BLP punya Yang orange aku suka Tapi kebetulan tuh ada di copper makeup aku Untuk aku mau ada photoshoot Jadi kayak itu udah rapi banget Nah gak nah Acak-acak lagi Aku akan pake ini hari ini gitu ya Ini kan bedanya dia teksturnya tuh kayak krim gini ya Dan aku tuh kalo pake krim produk segini Biasanya setelahnya harus agak ekstra perhatian Karena biasanya krim produk ini tuh lebih cenderung bikin Pori-pori tersumbat gitu loh kalo di aku Aku akan ambil juga sedikit buat di under eyes Aku sejujurnya gak pernah pake ini buat under eyes sih Kayak apakah akan terlalu heavy? Kita coba aja ya Sepertinya terlalu heavy Gimana? Ini baru step one udah kayak gini Aku akan coba ambil concealer Kiva yang honey Buat ngecairin sedikit si under eye character ala-ala kita Kayaknya gak bisa sih ini Kayaknya under eye-nya gak bisa pake ini Ini way too thick Ini loh guys maksud aku Kalian tau kan Corrector BLP yang ini Bagus banget tuh Dia bener-bener kayak Karena peach Kita bukan orange ya Dia creamy Nutup banget Biasanya aku kalo misalnya merasa ini terlalu gelap Aku mix sama concealer dia Jadi warnanya lebih soft peach gitu di aku Udah ya udah kayak gitu Buat yang ada event penting Aku suka banget ini Foundation Skin Tific This is not a sponsor video Dan kemarin juga aku gak tau kalo Cepake foundation apaan Jadi ini cuma salah satu pilihan aku Aku juga highly recommend Foundation Eluxe Crime Yang baru tuh yang botol ungu Itu aku juga suka banget Apalagi buat photoshoot aku suka banget Terus something ya Itu bagus banget juga Nah ini foundation Skin Tific Aku pake shadenya Vanilla Wow sorry banget guys Kalo suaranya jadi agak berisik Karena tiba-tiba hujan Aku ambil dua pump dulu ya Dan aku tuh pengen pakenya Pake ini Foundation Brush Supaya lebih persisi I love a good foundation brush This one is Aries Ayo yang gak tau ini apa Tandanya kamu ketauan Belum nonton video brush up Which means you need to watch it Karena aku tuh sering dapet Pertanyaan soal brush Dan aku tuh emang Suka lupa mention Kalo misalnya di video kayak gini gitu kan Kayak oh yaudah aku sambil ngomong aja Dan aku biasanya udah bahas si produk-produknya Tapi aku gak bahas si brushnya Oh my god Almost forgot High recommend juga foundation apa Buat acara formal Ya kiva Aku suka banget Secinta itu Aku mulai dari tengah dulu Karena setau aku emang foundation tuh Bagusnya dari tengah dulu Daerah tengah sini dulu Dan karena tadi kita udah color correct Jadi si bekas jilatnya tuh Lebih gampang ditutupin Selain fakta bahwa Memang si foundation ini tuh High coverage juga sih Bungi kalian tuh gak bolak-balik gitu loh Buat ngedempol Karena udah Ya udah dikoreksi gitu Namanya juga color correcting kan Pas banget kan Demi aku mau ganti jepitan dulu Ke pentul Supaya gak genges Pokoknya kalo pake jepit gitu tuh Kadang area sininya tuh susah Terjangkau Harus exfoliate sih abis ini Karena ini pasti akan berasa Tebal makeupnya Bukan tebal sih Maksudnya kayak Oh gak sih kayak Ini kan makeup yang aku bakal bikin heavy gitu ya Sebenernya feel-nya biasa aja Cuman paham kan Kulit aku pasti akan agak Shik-shik-shik gitu loh dia Aduh aku pake sponge-nya merk ready Nah supaya semakin high coverage Aku mau pake si Concealernya Luna Ini nomor 01 Pokoknya ini yang tutupnya itu Warna nude kayak gini ya guys Aku mau bikin Lifted effect Jadi kalo buat acara kayak kemarin Menurut aku perlu banget Concealer yang bener-bener kayak Nampol gitu Dan Luna ini salah satu pilihan aku Kalo buat Dapet tuh Dapet efeknya banget kan Kayak sini ya juga ya Udah aku lupa sih Kalo aja pake dimana aja Cuman Ini kalo complexion Aku mikirnya pake pakem aku aja sendiri Serve Ingatnya aku dengan hasil akhir looknya Pokoknya flawless Undefined Dan aku tuh FYI Gak request makeup apa-apa Aku kayak Jadi kak Pokoknya kakak Sebagusnya kakak Menurut kakak aja Karena aku tuh percayalah Setiap MUA itu udah punya Kayak patokannya tersendiri Dan aku tuh memilih MUA kan juga pasti Karena aku suka Memang hasil makeupnya kan Jadi aku gak mau terlalu bawel Udah penting kayak Misalnya ada special request Kayak aku gak Gak cukur alis ya Aku gak Gak pake softlens gitu kemarin Pokoknya kayak gitu doang sih Contournya disini Aku mau pake si Second date yang N50 ya Taruh sedikit dulu di tangan Ya kan Kayak Hello Cheekbones Turun 3kg Nah Nah cuma ini ada yang keluar lagi Lagi jerawatnya Mau ambil concealer aja Ini Kiva yang honey Biar warnanya tuh Gak seterang Concealer asli aku Tapi Bih nyamarin aja gitu Kebawarin pake brush Bukas Apa tadi Contour Nah lumayan ya Terus blush on Blush on tuh warnanya Sangat Pici-pici gitu kan Jadi aku pengen pake ini Dear Me Aku mau ambil aja sih Ini lebih Pici sih Itu kayak agak lebih terang Ini lebih deep maksudnya warnanya Terus aku mau blend Pake Sponsor lain Bersih ya Maksudnya sponsornya Supaya gak kecampur Masih contour tadi Ini aku sampe sekarang Belum buka makeup pelamaran aku lagi Belum buka fotonya lagi Jadi ini bener-bener kayak Photographic memory aku aja Nanti aku akan buka Bentar lagi Bagian mata terutama ya Saya agak-agak deg-degan Terlebih segitu Aku bikin base Cream blush-nya Aku mau lanjut ke bedak tabur Ini aku mau pake bedak taburnya MCC yang nomor 23 Aku mau ambil puff-nya Make ready Aku ambil sedikit Aku tap off Oke bagus Karena jujur ada beberapa bedak Yang sekolah sehari-hari Aku pake bagus Tapi kalo buat full makeup gini Kadang kayak Kok jadi kayak agak koneng ya Pas dipake di atas Happy makeup gitu Pake studio tropiknya Female daily Biar lebih sedikit Lebih lembab Lagi-lagi Gatau waktu itu Kak Oce pake pensi alis apa Tapi aku akan pilih Pensi alis aku yang lumayan Pigmented Itu ini Glam Lab Yang dark brown Dia lumayan unik ya Si Apa Pencilnya tuh Dia uning ngejreng gini Jadi kayak Mengurangi resiko Ilang Terus Dia tuh kecil banget Tunggu 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 Ini alis lumayan susah bagi gue Jadi aku mau cek dulu Susah Gimana Aku rasa agak lurus Dibandingkan biasanya Aku ngeriata agak lurus Dan ini tuh arch-nya Agak dikurangin Jadi kayak Segini gitu Yang pasti tuh kayak ada Aku ngerasa Gak bener-bener Kalo aja Gak bener-bener Yang kayak Ikutin bentuk arch aku Jadi dibikinin Kayak agak straight Dan lebih Kelihatan Kayak Kelihatan soft gitu Muka aku keliatannya Gak terlalu galak gitu Muka aku Paham kan rasu aku Ini depannya tuh diisi Seingetku Sini aku agak kasihan Nama diri aku sendiri Aku merasa warnanya Agak lebih Cool tone Daripada ini Jadi aku mau ambil Warna Brown yang tuanya Aku akan ambil Concealer The Beauty Andalan Cool Vanilla Swirl Nah guys Gitu aja ya guys ya Sembari kita kasih si Rui Oke sekarang saatnya kita masuk ke area Eyeshadow Nah ini tuh aku mau liat lagi foto selfie aku Karena menurut aku lebih keliatan jelas Di selfie-selfie natural lighting ini Coklat Coklat gitu sih ya Terus aku pake eye tape gitu Oke Buat look tersebut Aku akan menggunakan palet Mirip ya Warna coklatnya I think Statement yang you're nude For the base color Kita pake warna Oh no no Aku mau langsung ke transisi ini Itu buat highlight aja Agak tinggi sih Eyeshadownya Ada warna kayak gini Di mata aku Kalian sepenglihatan aku Bila ke blush yang bersih Seperti ada kayak Kayak ada eyeshadow yang Creamnya gitu feeling aku Warna silk ya Dari all gloss Coba pake sini ya Kita mau liat ada sedikit shimmer-shimmer coklat Di situ Coba ambil ini ya guys Ini dulu Kayak gitu Kita coba Mengambil warna yang lebih muda Cantik banget Tapi apakah ini warna yang tepat Saya gatau Coba aja By the way Aku mau ambil warna ini Coba Colise si Ini Aku basahin dulu Si fit kita taruh lamp Wow Si bisa dipake Gitu guys Caranya Kayaknya Bener gak sih kak oca Coba lagi Sebelah sini Oke Kayaknya aku mau pake brush onnya ini Ini MOP Piyang Papiyang Dicoba aja ya guys Kita coba mix Warnanya Kayak terlalu pink sih Tapi gak merah mirip jadinya Aku mau bersihin ini nih Kayak biar Lebih Gitu loh Keberang taburan tadi Kita Dia aku mau contour idung Pake si Pake si Luxe Crown X Tango ini Kayak eyeliner Ini punyanya makeover Si ini apa namanya Agak-agak mau copot Kenapaan tuh Gak pake sampran saya Itu udah berair Mata aku Aku pake mascaranya BLP Terus Aku mau pake Lem bulu mata yang canggih banget Sekaligus eyeliner Ini Label Lush Yang line and lash Jadi gak kayak Laya gitu aja Bulu matanya juga Gak yang terlalu dramatis Ini aku pake Seperti artisan crew Aku mau tight line Ini pake Luxe Crime Terus aku mau tambahin sedikit Nude eyeliner-nya Something Seperti biasa Kita balance out Semuanya Pake eyeshadow bawah Oke Lower lashes-nya Ini BLP Wow Aduh ini gak sih Nude eyeliner-nya Harusnya kayak Di hapus deh Sampain something Darker aja ya Jadi kayak terlalu Doll eye makeup gitu loh Mining Belop dikit Aku mau pake highlighter Ini mau pake Fresh Lame Azarine Ini aku suka banget Highlighter mereka Karena Karena efeknya tuh kayak Highlighter high end Basah banget hasilnya Resign yang terus ini Suka banget Mayan lah ya guys Mayan mirip lah ya Maha Mega pelamaran aku Terus Buat Si lipsnya Aku inget lipsticknya apa Inget karena ini adalah Kesukaan aku juga Tapi aku tuh kurang inget Kayak campuran luar-luar Dan lain-lainnya Nah tapi aku akan bikin sendiri Ini aku mau pake si Mlock Scrum yang warna Gingerbread Pokoknya lips tengahnya itu Pake ini Wardah Blasting 02 Udah deh Kita set Kita set Teka setting spray Pake ini Stay locked all day Dear me Beres Aku tuh kering dulu ya guys Sambil beresin kerudunya Bentar Kayak blush onnya terlalu mentereng Ini aku mau kayak rapiin Pake compact powder Ini Kiva yang ivory Aku mau cut sedikit juga Di bawah sini Terus kayak eh kok Areanya keluasan Terlalu asik Tadi ngeblendnya sepertinya Nah jadi lebih rapi kan Sekalian rapiin sedikit Biar mengurangi glowy-nya secuil Udah Kayaknya sih Kalo aku nanti fotonya Bibirnya agak sedikit lebih pink Mungkin harusnya Tadi lip linernya Jangan yang ini ya Karena Ini agak chocolate lip linernya Tapi All in all Aku sih suka Semua hasilnya Semoga kalian suka juga Dan semoga membantu Kayak ngasih gambaran Kira-kira menurut aku sih Kayak gini hasilnya And yeah Thank you so much Memang udah nonton Semoga kalian suka I hope it helps And yeah I really hope to see you guys In my next one And have a great great day Bye guys Anion